Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar, berkomitmen menolak paham LGBT dan berharap pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk menyebarkan berita positif. Ditemui saat menghadiri sidang IPU ke-139 di Genoa, Swiss, anggota BKS APDPR RI, Melanie Leimena Suharli, menyampaikan kemenangan voting negara-negara anggota IPU yang menolak LGBT, yaitu 600 berbanding 400. Dari sekitar 140 negara anggota IPU yang hadir, Melanie mengatakan sebagai negara dengan penduduk muslim, Indonesia bersyukur voting dimenangkan oleh yang tidak menyetujui LGBT. Melanie berharap pada sidang-sidang berikutnya, Indonesia dapat memberikan pengaruh positif bagi negara-negara lain. Indonesia sebagai negara Islam terbesar juga ikut tidak menyetujui, dan Alhamdulillah yang tidak menyetujui itu yang menang. Melanie berharap informasi teknologi komunikasi bisa menyebarkan kebaikan bagi seluruh dunia, terutama bagi wanita dan anak-anak. Melanie berpendapat teknologi informasi harus dipergunakan untuk menyebar luaskan berita-berita positif yang berguna bagi ibu-ibu dan generasi mendatang. Jadi kita mengharapkan supaya informasi teknologi komunikasi bisa juga menyebarkan kebaikan bagi seluruh dunia, terutama sekarang kita konsentrasi untuk wanita dan anak-anak. Dari Genoa Swiss, Saiful Anwar, TVR Parlemen melaporkan.